Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Budidaya ISR Baik teman teman di video kali ini saya ingin berbagi informasi dan pengalaman Tentang permasalahan, pemasaran dan juga masalah penjualan ikan gurame Jadi permasalahan ini dialami oleh teman saya yang Budidaya ikan gurame skala besar teman teman Dia pelihara ikan gurame di atas 1000 ekor teman teman Jadi sekali jual atau sekali panen itu dia bisa menjual 300 kg sampai dengan 1 ton teman 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 ya Jadi ikan guramenya banyak lebih dari 1000 dia pelihara Jadi kalau sekali panen dia besar ya tidak hitungan 10-20 kg Jadi permasalahan ini mungkin ya dialami teman teman juga Dan disini saya sharing permasalahan ini supaya teman teman dapat pembelajaran Dan juga dapat pengalaman dari apa yang dialami teman saya tadi Jadi setelah ikan yang panen ya ikan teman saya tadi panen ditimbanglah oleh tengkula ya Rata-rata tengkula yang beli sama semua seperti ini teman teman Jadi setelah ikannya panen ya ditimbang kemudian uang tidak langsung diterima 100% Artinya misal timbangannya 100 kg ya Dapatlah dari 100 kg tadi dengan harga misalnya ya 35 ribu misalnya ya Dapatlah misalnya nominal 5 juta ya semua ikan tadi Nah itu tidak dibayar 5 juta teman teman Cuma dibayar 2 juta artinya masih terhutang 3 juta Jadi ini permasalahan ini sering sekali dialami oleh pembudidaya ikan gurame di tempat saya Yang punya kolam ataupun yang mempelihara ikan gurame di atas 1000 ekor Jadi harap untung besar dari pelihara ikan gurame banyak Namun kenyataannya seperti itu teman Tengkula yang beli tidak membayar 100% Artinya dia bayar 2 juta dari 5 juta ya dibayar 2 juta Nanti besoknya panen baru dibayar lagi 2 juta Artinya tidak sepenuhnya dibayar Nah tentu saja hal yang seperti ini ya Pembayaran seperti ini bisa membuat keberlangsungan budidaya ikan gurame Yang teman teman saya lakukan itu tidak berjalan lancar Karena modal yang dikeluarkan sudah berapa Kemudian keuntungan ya dari penjualan tadi mungkin ya cuma 1 juta keuntungannya Namun ya cuma dibayar 2 juta Nah itulah permasalahannya teman teman Jadi ketika ikan itu panen itu tidak dibayar 100% Memang sih si tengkulanya tetap membayar teman teman Tetap membayar sesuai nominal Sekali panen misalnya 5 juta tadi tetap dibayar tapi dicicil teman teman Dengan jangka waktu ya nanti pas panen kedua baru dibayar lagi Seperti itu teman teman Kalau bahasa kasarnya ya menurut saya Si tengkulanya ini tidak punya modal teman teman Untuk membeli ikan yang teman teman saya pelihara itu tadi teman teman Ini tidak punya modal Modalnya ada tapi tidak mencukupi untuk membeli ikan yang dijual tadi Atau ikan yang dipanen tadi teman teman Itu pemasalahan untuk yang teman saya alami Dan jadi pelajaran untuk kita semua ya Jadi kalau misalnya pelihara ikan gurame banyak Ya resikonya seperti itu ya Seperti yang teman saya alami ini Jadi pembayarannya agak sedikit sulit Tapi tidak semua tengkulak yang seperti itu teman teman ya Mungkin pada saat itu tengkulak tersebut ya Juga mengeluarkan uang cukup besar untuk membeli ikan hasil panen yang lainnya Atau petani gurame lainnya ya Jadi seperti itulah wajar wajar saja Karena ya sekali panen untuk budidaya skala besar ya Di atas seribu ekor itu ya cukup lumayan juga teman teman ya Uangnya ya bisa di atas 20 sampai 30 jutaan teman teman Ya itu yang saya amati dan saya juga dapat informasi dan juga diceritakan oleh teman saya Ya seperti itu keadaannya budidaya ikan gurame skala besar Mungkin kalau di daerah teman teman sekalian tidak mengalami hal seperti ini Alhamdulillah Karena ya semangat kita dalam hal budidaya ikan gurame ini ya seperti itu Dapat keuntungan besar Setiap modal yang kita keluarkan itu balik Ya itu tentu saja itu yang membuat kita terus semangat untuk budidaya ikan gurame Jadi kalau masalah seperti ini teman teman Alhamdulillah kalau saya pribadi Tidak mengalami Karena ya saya budidaya ikannya skala rumahan Dan pemasaran saya juga tidak ketenggula Jarang sekali ketenggula Ya karena Kalau ikan saya itu Di atas 50 kg Nah baru saya jual ketenggula Itu pun ya keuntungannya sedikit teman teman Dan pembayaran dari tenggula juga tidak Ya lebih Tidak lebih dari 2 juta lah teman teman ya Dan ikan yang sekali saya panen itu tidak besar juga Tidak banyak Jadi Tenggulanya bisa bayar cash ke saya Dan untuk pemasaran ikan gurame yang saya pelihara ini Lebih banyak itu langsung ke konsumen Jadi saya biasanya jual di facebook Ya di sosial media Di tetangga Teman saya kerja Atau siapapun yang Mau beli ikan gurame saya Ya saya biasanya Ya kalau misalnya langsung untuk konsumsi Atau untuk hajatan ya biasanya Minta langsung dibersihkan ya saya Minta harga naik lah ya Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 Seperti itu teman teman Jadi Kalau saya ya mungkin Tidak mengalami hal-hal tersebut Misalnya tengkula Bayarnya separoh dari ikan yang saya jual Itu alhamdulillah tidak ada teman teman Karena Ikan yang saya jual juga sedikit Baik teman teman Sekian dulu video saya kali ini Tentang pengalaman Ataupun masalah yang dihadapi teman saya Dalam hal pemasaran ikan gurame Budi daya sekala besar Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel Budi daya ISR ya Dengan cara subscribe Like, komen, serta share videonya Agar channel budi daya ISR Dapat berkembang Dan terus menginspirasi Teman teman Para pembudi daya ikan gurame Sekala besar Ataupun sekala rumahan Terima kasih telah menonton Terima kasih.